Intro Ini ada yang lebih dari itu deh Jadi kemarin itu Suami saya sempat ngobrol sama Bang Ojak Wih, yang ngobrol apa? Nah, itu dia mbak Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya dengan Eza Yayang Mau ngucapin terima kasih Sudah setia menonton THP Tukang Ojak Pengkolan Sampai sekarang Ikuti terus ceritanya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa Untuk di subscribe Like, komen ya Semua ke teman-teman kalian Jangan sampai ketinggalan Nonton terus Tukang Ojak Pengkolan Hanya di RCTI Setiap hari pukul 16.30 Oke Piyo, piyo, piyoo Mas Pur, ngompo disini? Suruh masuk aja Budi Suruh tidur di dalem Elatalah, ini bocah Nek ngomong loh Kok yosak penake Tidur di dalem Yowes Ben lah Kamu mau ngapain Puspa? Ngecek doang Budi Siapa tau pingsan bukan tidur Yowes Ben toh, biarin aja Mau pingsan kek Mau tidur kek Ngora-ngurus Ayo masuk Ayo masuk Masuk Bus, ini belonjolannya Taruh ke dapur Iya Budi Nanti kalo kesini lagi Budi ambilin minum Ya Panas Ternuun, pernaan Budi Budi Apa toh? Puspa bangunin Mas Pur ya Yarin aja, diemin aja Mas Pur itu kayaknya mau jemput Puspa Mau apa? Ke tempatnya Alex Kan tadi udah janjian Terserah, wis Ini B, kopinya Kok cepet banget bikinnya? Emangnya harus lama Udah mateng belum punya airnya? Ya mateng lah, bi Orang itu air mendidih Coba, coba Iya, panas Kan, percaya sih dibilangnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nak, gimana ketemu? Is, gue ketemu Enggak, bi Yaudah, fast langsung narik ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bi, gimana? Udah-udah Panas kok ini Air, udah mantep Ini bukan kopinya Itu Farhana gimana? Terima kasih telah menyesบani Uuuuuhh Mas Indro, ini kok puspa belum pulang-pulang ya mas? Saya udah ngertidur anak Ini udah pulang tadi dong Lah iyalah udah pulang Anak, tak kira saya Mimpi ya Mimpi apa? Mimpi apa? Miat gendruwo Nggak usah puspa dibilang gendruwo Eh, bukan mbak puspa Tapi Maksudnya ini apa? Kok ngomong gendruwo ngeliatnya ke saya? Saya yang gendruwo Nyadar Aduh Aduh Mana sih? Udah, sabar nak Mungkin emang bukan rezeki kamu Aduh Gitu tuh yang bisa banyak dosa Kamu tuh banyak dosa Tega sama sih ngomong gitu sama Kak Hana Enggak, Fer ngomong sama temen Fadel di game Iya tunggu majuin Dosa lu, dosa lu Bunuh dia lu, jati lu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Mbak Poppy Mau pesen software ya? Enggak Oh Pasti mau jus Ya kan? Enggak juga mas Ferdy Malvia Terus Mau apa? Saya mau ketemu sama Mbak Miranya ada Oh, iya Woi majuin lah Ya ampun gimana sih lu nggak bisa main ya Saber dulu, tunggu gue belum dateng juga Kurang-kurangin kamu main gamenya Iya Mie, bentar lagi udahanin ya Jangan dibiasain Main game sambil ngomong-ngomong kasar kayak gitu tuh, deal Ya Mie, Faru nggak gitu lagi Ah, elak nanti Mi, Mi, Mi balikin Mi Hari ini HP kamu wisita Yah, jangan lo Mi Pokoknya hari ini kamu nggak ada main HP Mi Ada gimana? Mi, ada Mbak Poppy nyariin Oh, yaudah Layanin aja dulu Bi Eh, Mbak Poppy bukan mau beli sok gua Mau ketemu Umi Mi, Mi Bi, ambil HP Fadu doang di Umi Kenapa sama Umi HPnya? Di Sita Main game mulu sih Mbak Poppy Mbak Miran Ada apa Mbak? Saya mau nanya soal Banguncak Oh iya, iya Nanya apa? Saya Ami berangkat lu ya Eh, Bi Kopinya nggak dihabisin dulu Oh iya Mbak Mi, saya mau nanya Masih Dengredi 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 Ja Oh iya Easasa Mbak Kayaknya sama kayak kemarin, Mbak. Ini sepi, gak ada orang. Iya, Mas, sepi. Coba panggil. Eh, anu deh, Mbak. Jangan dipanggil, ya. Kenapa? Gimana kalau misalnya mendingan kita pura-pura jadi tukang paket aja. Biasanya orang yang lagi tidur sekalipun, kalau ada teriakan paket, langsung keluar. Mas Purpinter. Iya, Mbak. Saya pelajari semua itu dari... Teori Spionase James Bond with the Gang. Itu saya baca bukunya itu sampai berapa kali itu. Jadi saya apal kalau masalah begini-begini itu, Mbak. Yaudah, panggil. Paket. Kurang kenceng, Mas. Paket. 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 Gak ada orang. Jangan-jangan orangnya lagi gak belanja online shop nih, Mbak. Wah, ini sih ngomong kayak gitu, Mbak. Tapi saya ngerasa kayaknya ada yang lebih dari itu deh. Eh, jadi kemarin itu suami saya sempat ngobrol sama Bang Ojak. Oh, yang ngobrol apa? Nah, itu dia, Mbak. Saya gak sempat nanya sama Mas Ferdi, Bang Ojak tuh lagi ada urusan apa? Jangan! Apa sih? Jangan ngelamun. Nanti ayam tetangga mati. Alah, lu masih percaya aja begitu-begituan. Eh, gimana gak percaya? Jajak-jajak nih dengerin. Dulu pas saya masih di Sukabumi, saya pernah ngerasain langsung. Pas saya ngelamun, ayam tetangga saya mati. Hah? Kok bisa? Ya ketabrak motor. Oh, lu masih ngelawak aja. Maksud gue, yang tiba-tiba mati bukan ketabrak begitu. Kalau mendadak, Ma, saya belum pernah ngalamin. Ya makanya, jangan percaya begitu-begituan. Ya saya mah harus tetap percaya tuh. Soalnya itu kata-kata bapak saya. Halo? Gue bingung, Tis. Mau bantu apa ke mertua gue ya? Ya kalau kayak gitu, Majak. Kamu gak usah bingung. Kamu tanya aja, Pak Danang. Mau dibantuin apa? Iya dah. Nih, Jajak dengerin. Kata bapak saya, apapun masalahnya, harus kita komunikasikan. Alah. Komunikasi, komunikasi. Ngomong aja lu. Lu aja sama bapak lu begitu hubungannya. Eh, mau kemana? Mau ketemu bapak lu. Eh, mau ngapain? Komunikasi. Bang Ojak, bang Ojak. Ya. Siapa? Tadi, Ami nelpon. Katanya, Poim keceplosan. Bilang kalau sarikurma itu dari Bang Ojak. Waduh, terus gimana dong? Ya, Poim sih. Alasannya katanya Bang Ojak nantar doang. Tapi sebenarnya, sarikurma nya dari Bobby. Nah, terus masalahnya di mana? Ya, emang gak apa-apa kalau sarikurma nya dibilang dari Bobby. Padahal kan itu dari Bang Ojak. Bang Ojaknya cuma nganter doang dibilangnya. Ya, gak apa-apa. Itu kan istilahnya dari lu gitu. Lagian juga itu bukan dari gue kok. Lah, terus dari siapa? Dari tadi. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu Mbak Mira saya pamitin gue aja ya. Iya, Mbak Mopi. Nanti kalau ada kabar-kabar soal Bang Ojak, tolong kabarin saya ya. Iya, pasti. Nanti pasti saya kasih tau. Maaf ya, ngerepotin. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nih, bintu HP Fadl dong. Kan Umi udah bilang, hari ini HP kamu Umi Sita. Fadl janji deh, Rindvan gak main game. Beneran? Iya, ntar aku paling main game, Umi ambil lagi HP-nya. Bener ya? Iya, Mi. Kamu nih. Awas kalau sampai ketahuan main game. Iya, Mi. Umi Sita seminggu. Terima kasih, Umi. Lah, kan-kan itu ngapain? Pasti mau main game lagi kan? Itu HP-nya diim-iringin gitu. Gue perlu mau nonton doang. Nonton apa? Nontonin orang main game. Ini rumahnya. Gak ada yang keluar, gak ada yang masuk. Iya, Mas. Pusupat juga gak tau. Ini penipu bener-bener legend banget ini. Lapar gak, Mbak? Enggak, gak lapar. Saya juga gak lapar, saya ya, kumat loh. Kunten-kunten, atuh ini, Mas Porte lagi apa? Lagi ngeliatin rumah. Wah, gak ada angin, gak ada hujan. Udah liat-liat rumah aja ini, Teh. Ini, Teh, sudah fix. Mau menikah. Dan tinggal bersama, Teh. Amin. Nah, maksudnya gue liat rumah itu bukan mau gue beli, ngerti gak? Terus mau apa tuh? Kepo. Ibu pengen balik lagi ke Cibubur. Bapak juga ya, biar lebih bisa ngontrol toko. Tapi ibu pengen bawa Boy, Pak, ke Cibubur. Nah, itu yang jadi masalah. Kenapa? Emangnya salah kalau kita bawa Boy ke Cibubur? Ya, harus ada izin dulu dari Ojak. Ojakan bapaknya. Yaudah sana, bapak bilang ke Ojak. Tapi, gimana ngomongnya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, Jak. Sekalian ngomongin ya. GALATA- cancel. Bet gala. Tidak. Tidak. Bapak güzel. Terima kasih.